Beber seunjuk rasa mahasiswa di depan Istana Negara Gambir, Jakarta Pusat mendesak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala mundur berlangsung ricu. Kericuan pecah lantaran mahasiswa mencoba menerobos barikade polisi untuk berkati Istana Negara agar bisa menyampaikan aspirasinya. Aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi terjadi saat sejumlah mahasiswa yang berada di barisan paling depan berusaha mendekati Istana Negara dengan cara menerobos barikade polisi. Ricuan pun pecah hingga nyaris terjadi aksi baku hantam. Dalam aksinya ratusan mahasiswa yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa sejak Borutabek, Banten, mendesak Presiden Jokowi dan Wakilnya Yusuf Kala segera mundur dari jabatan mereka. Karena dianggap tidak mampu memimpin negara, mengingat semakin anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang berdampak pada melambungnya harga sejumlah kebutuhan bahan pokok dan pengangguran akibat PHK besar-besaran yang dilakukan sejumlah perusahaan. Kami mendesak DPR dalam hal ini untuk menggunakan hak interpelasi, kemudian hak angketnya, kemudian impeachment kepada Jokowi Jika. Karena kami sadar berapa ribu pun turun ke jalan rakyat Indonesia tanpa dukungan dari DPR dan partai politik, maka Jokowi Jika akan tidur nyenyak dan tidak akan turun dari jabatannya. Pantang pulang sebelum menang. Hal itulah yang disuarakan sejumlah mahasiswa yang masih bertahan hingga Kamis malam dengan harapan adanya perwakilan istana yang keluar dan menemui mereka. Demo hari ini dari siang tadi kita lakukan pengawalan, pengamanan, bergerak, berjalan dari patung kuda menuju istana. Kemudian beberapa perwakilan kita fasilitasi, diterima di istana, dan sampai sekarang berjalan dengan tertib. Setelah melakukan aksi selama delapan jam, ratusan mahasiswa akhirnya memilih meninggalkan lokasi dengan ancaman akan kembali dan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya memberitakan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya memberitakan. Terima kasih.